Yo, what's up Youtube? Kembali lagi di OneFrax Channel yang akan bikin kalian tampil wangi tanpa bikin kantong kosong Karena channel ini, gue akan review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, thanks banget buat kalian yang udah like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Buat yang belum, saya akan klik like, subscribe, dan terus tukun channel gue guys Jadi gue lebih semangat lagi buat review parfum-parfum budget friendly buat kalian semua Guys, nih, 5 parfum guys Oke, jadi kalian bisa tebak gak? Gue mau bahas topik apa hari ini Ya, dalam 5 parfum ini Ya, oke, ini 5-5nya warna hitam Botolnya, tapi bukan botolnya yang gue mau bahas Scentsnya yang gue bahas Bisa tebak? Penasaran? Check it out guys Oke guys, nih ya Ini 5 parfum ini, punya kesamaan Semua wanginya itu Based of aromatic Oke Aromatic tuh cocok buat kalian ngedet-ngedet gitu loh Karena wanginya emang simple Aromatic Tapi, dia punya side notes Ya, wangi yang berbeda Meskipun ini semua base-nya aromatic Tapi kalau kalian cium ini semua 5-5nya beda Ya, beda Karena dia yang punya 1-2 notes tambahan yang menyenat selain aromaticnya Oke, dan 5 parfum ini semua gue udah pernah bahas video individunya masing-masing Jadi kalau kalian penasaran SPM gimana, full reviewnya, ini gue taruh linknya di sisi-sisi ini nih Kalau kalian penasaran sama ini, ya kalian bisa lihat pas gue bahas ini ada linknya disini Oke, kalau kalian penasaran ya Jadi, ini semua aromatic Oke, gue akan kasih kalian satu-satu notes Sedikit notes-nya, ya perbedaannya Yang ini guys Ini Victory Victorioso Dia nge-clone Invictus Victory Oke Jadi, Invictus Victory itu Baunya simple banget ya Ini juga dia simple banget Ini dia Baunya aromatic Tongka amber Jadi, aromatic sweet Sweet aromatic Tapi ini Ya, ini satu-satunya di antara 5 ini Ini ada sedikit bau-bau dark Ya, earthy Ya Jadi, kalau kalian Nggak suka yang bau-bau dark Karena dark memang agak Nggak semua orang suka ya Ya, mungkin ini kurang cocok buat kalian Tapi Ini enak banget guys Harganya murah banget Ini 20 dolar-an doang gue beli Sekitar 200 ribu Jadi Cocok banget nih buat kalian Jadi ini Typical aromatic Sweet Ya, sweet-nya itu dari tongka sama ember Oke Yang kedua guys Ini guys Latava Asat Ini kalian pasti udah tau Ini sempet hype banget Ya Sampai sekarang ini masih Salah satu yang the best Ya Harganya turun terus Tapi ini tetep the best Ya Beast mode Wanginya enak Dan mirip banget Sama yang original Kalian tau pasti Originalnya apa Ya Sauvage elixir Oke Itu juga parfum gila itu Itu seharian juga Nggak ilang tuh baunya Dan ini Memang Nggak sesadis yang gitu Tapi ini tetep beast mode Oke Ini Tetep banget deh Buat kalian yang baru-baru pengen mulai beli parfum Ya Karena ini baunya Simple aja Oke Latava Asat Terus guys Ketiga nih guys Ini adalah Oceana Skeptured Dari Maison Alhambra Ini Jangan ketipu sama Namanya Oceana Ini nggak fresh sama sekali Dia malah aromatik Ya Tapi ini Ini Tipikal aromatik Vanila Kenapa gue taruh di tengah Karena ini salah satu favorit gue Yang gue sering banget pake Ya Ini sumpah enak banget Karena dia vanilla Gue memang pengelola vanilla Jadi dia aromatik vanilla Tapi ini guys Ada sedikit Sedikit banget Tapi kalian bisa cium Itu ada sedikit animalik ya guys ya Jadi Nggak gampang pake animalik Tapi Tetep ketutup sama vanilanya Yang begitu kuat disini Aromatik vanilanya Itu kuat banget disini Jadi Ini Ya Aromatik vanila Habis itu guys Ini guys Hayati Nah Dari semua ini Ya Cuman dua ini Ya Yang simple banget Yang paling gampang dipake Hayati juga salah satunya Ini dia nge-clone Rasa Eh Ya Rasasi Hawas Ya Atau Invictus Ya Tapi yang Invictus Dia nge-copy Rasasi Hawas Jadi gue bilang ini Rasasi Hawas aja Oke Jadi Ini bautnya tuh tipikal Fruity Bubblegum Ya Bubblegum Fruity Jadi ini Isi banget Fruity tuh gampang banget Dipake Ya Tapi nggak semua Fruity tuh selalu Kayak kalian tuh Dengar Fruity Rose Floral Itu pasti Feminim Nggak Ini nggak guys Ini unisex Oke guys Jadi ini simple banget Ya Simple banget Fruity Aromatik Yang terakhir ini guys Fakar M Ini Yang originalnya YSL Itu salah satu Favorit gue Itu gue married Gue pake YSL Ya Kalau kalian Kalian nanya gue kan Gue pake YSL Ini mirip banget Sama YSL Ya Ini Tipikal Inilah Yang Gue bilang Bisa bilang Pure Aromatik Nih Fakar M Dia bener-bener Pure Aromatik Banget Ada sedikit Woody Tapi Aromatiknya Nutupin semuanya Ya Jadi ini 5 parfum Aromatik Pilihan gue Yang gue suka Ya kalian bisa cari Ini Ini juga harga yang Murah-murah Tapi kalau kalian Nanya gue Yang mana yang gue Paling favorit Susah gue pilih Antara 2 ini 2 ini Gue sering banget Pake Karena ini Ini Nge-clone Parfum favorit Gue YSL YSL tuh udah Favorit gue banget Gue suka banget YSL Dan ini mirip banget Cuman SPLnya Ini kalah Dibanding YSL Tapi ini not too bad Ya Ini masih oke Ya Karena faktor YSL gue suka Jadi gue Recommend banget Ini Ini Gampang banget Dipake Mau musim panas Musim dingin Mau apapun Ini gampang banget Dipake Dan harganya Ini satu-satunya Yang Di bawah 200 ribu Karena disini Itu cuman 18 dolar Dan bismod Gitu Oke Jadi 5 parfum Aromatik Pilihan gue Ya Thanks banget Udah tolong komen Channel gue Moga-moga Informasi yang gue kasih Buat kalian Untuk membantu Kalian beli parfum Ya guys Jangan lupa Klik like Subscribe Dan terus Dukung channel gue Jadi gue Lebih selesai lagi Buat Review parfum Bajar Buat kalian semua Oke guys See you In the next video Ciao